Intro Kebijakan work from home dan belajar dari rumah terlahir tanpa dikehendaki sebelumnya. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan terpisah jarak antara guru dan siswa atau dikenal dengan pembelajaran jarak jauh. Terpaksa harus dilakukan. Dengan mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi, sebagian besar guru mencoba memfasilitasi pembelajaran bagi para siswanya. Namun, sebagian lagi masih tergagap dengan perubahan moda tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya menyiapkan berbagai dukungan kebijakan dan fasilitasi agar proses pembelajaran tetap dapat berlangsung dengan baik tanpa menambah beban stres bagi guru dan siswa. Sebut saja, seperti penyediaan berbagai platform pembelajaran daring, dukungan paket data, relaksasi dana BOS, penyediaan modul PJJ, serta penyesuaian kebijakan pembelajaran dan penilaian lainnya. Namun faktanya, hal tersebut tidaklah cukup. Keterbatasan infrastruktur, sarana dan prasarana pada guru dan siswa, serta keterbatasan kreativitas dan inovasi pembelajaran turut mewarnai ketidaksiapan menghadapi situasi pandemi COVID-19. Learning loss, sebuah kata yang menjadi momok menakutkan bagi semua orang tua siswa, yang juga tengah bergumul dengan kondisi ekonomi keluarga. Tak menyerah dengan keadaan, berbagai upaya sosialisasi, bimbingan, pelatihan, serta pendampingan coba dilakukan secara virtual bagi para stakeholder pendidikan di daerah. Hingga perlahan tapi pasti mencoba menapaki setiap anak tangga pandemi menuju penghujung tahun pelajaran 2020-2021 yang melahirkan para generasi dengan gelar LC, lulusan COVID-19. Demikian julukan yang beredar di masyarakat. Seiring dengan pengendalian pandemi COVID-19 yang mulai membaik, pengalaman praktik baik PJJ tahun lalu, dan program vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, pemerintah optimis dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas pada tahun pelajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMP, jumpa kembali dalam acara Dialog Sobat SMP, Bincang Edukasi Berbagi Informasi. Saya Eluis Mayanti, selaku host pada kesempatan ini, merasa senang sekali dapat menyapa semua Sobat SMP di manapun berada. Topik hangat yang kami angkat dalam dialog kali ini terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 antara optimisme dan realitas. Untuk mengupas informasi seputar topik tersebut, telah hadir di tengah kita para narasumber yang saya yakin sebagian Sobat SMP mungkin sudah mengenalnya. Namun sebelum saya memperkenalkan para narasumber kita, izinkan saya disclaimer terlebih dahulu. Sobat SMP, kita menyelenggarakan dialog Sobat SMP ini di tengah pandemi COVID-19. Dan di tengah pandemi, harusnya kita memenuhi prokes, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Atau dikenal dengan 5M. Syukur Alhamdulillah, di tengah pandemi ini, kita melangsungkan pertemuan dialog ini dengan terpisah jarak antara host dengan narasumber. Dan di sini saya di studio mini milik Direktorat SMP. Saya hanya sendirian, hanya ditemani para kru, dan Alhamdulillah jarak kita juga cukup aman, sehingga tadi saya mencoba melepas masker, supaya suara saya mungkin lebih merdud terdengar di telinga Sobat SMP. Baik Sobat SMP, langsung saja saya menyapa para narasumber kita yang sudah hadir pada dialog Sobat SMP kali ini. Yang pertama, saya perkenalkan Ibu Dokteranda Nini Purwaning Setiorini MA. Beliau adalah koordinator bidang penilaian di Direktorat SMP di Jen Paut Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud Ristek. Assalamualaikum Bu Nini, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Eli, Alhamdulillah baik, wah luar biasa Mbak Eli nih. Alhamdulillah, waduh. Bu Nini cerah sekali, cantik sekali dengan biru-birunya, ini hari ini ya Bu ya. Ini akibat lockdown, tidak pernah matahari jadi begini. Oh gitu, jadi bajunya kelihatan baru terus ya Bu ya. Terima kasih Bu Nini, sudah bergabung pada dialog Sobat SMP kali ini. Berikutnya saya perkenalkan narasumber kedua kita Ibu Dr. Titi Sunarti Widyaningsih MPD. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 1 Pandak, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekaligus beliau selaku ketua MKKS SMP Kabupaten Bantul. Assalamualaikum Bu Titi, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu Eli gimana? Bu Eli sehat juga? Alhamdulillah sehat. Kabar yang paling kita tunggu-tunggu sekarang ini adalah kabar kesehatan kita masing-masing. Itu yang paling penting ya Bu ya. By the way sekarang di mana Bu Titi? Di sekolah atau WFH? Saya berada di sekolah ini. Oh gitu. Kan tetap ada piket walaupun KPKM. Oh gitu, baik. Ya, walaupun siswanya di rumah, Kepala Sekolah, Guru, tetap harus bergantian ada di sekolah ya Bu ya. Baik. Ya, betul. Ya, terima kasih Bu Titi sudah bergabung di acara Dialog Sobat SMP pada siang hari ini. Selanjutnya, saya menyapa narasumber kita yang ketiga, Bapak Dr. Jabarudin MPD. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 2 Maros, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Dan beliau juga adalah mantan ketua MKKS SMP Kabupaten Maros. Assalamualaikum Pak Jabar, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Eli. Baik, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, bagaimana kabar Maros Pak? Warna apakah hari ini? Tidak, hari ini kita masih tetap menjalankan PTM terbatas. Oke. Kepala Sekolah dan Guru di rumah atau di sekolah Pak? Di sekolah. Di sekolah ya. Sama seperti Bu Titi tadi ya, piket bergantian ya Pak ya? Ya, semua guru diharapkan pemimpinan piket di sekolah. Baik, terima kasih Pak Jabar sudah bergabung pada dialog Sobat SMP kali ini. Nah Sobat SMP, ketiga narasumber yang tadi sudah kami perkenalkan, masing-masing mewakili, Ibu Nini mewakili institusi Direktorat SMP, Ibu Titi mewakili praktisi pendidikan yang berasal dari Pulau Jawa, dan Pak Jabarudin mewakili praktisi pendidikan dari luar Pulau Jawa. Sejalan dengan topik kita kali ini, yaitu pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, antara optimisme dan realitas. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu, saya ingin mendengar dulu informasi dari Ibu Titi dan Pak Jabar selaku praktisi pendidikan, baik yang ada di Bantul maupun di Maros. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 kemarin, kita sudah mengawali tahun pelajaran baru, tahun pelajaran 2021-2022. Nah, idealnya di tahun pelajaran baru ini sudah bisa dilangsungkan pembelajaran tatap muka terbatas. Namun faktanya, kasus COVID-19 semakin meningkat, hingga pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan PPKM darurat. Sedangkan di tahun pelajaran baru, seperti kita ketahui, kita selalu menyelenggarakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nah, bagaimana Bapak Ibu, sementara kondisi seperti ini, anak-anak tidak bisa ke sekolah, tapi kita harus memperkenalkan lingkungan sekolah kepada anak-anak kita secara virtual. Mungkin kami ingin mendengarkan bagaimana Bapak Ibu, selaku praktisi pendidikan, Bu Titi, Pak Jabar, menyikapi program MPLS bagi siswa baru kelas 7, maupun pembelajaran bagi siswa kelas 8 dan kelas 9. Mungkin dari Bu Titi dulu, bisa memberikan informasi yang mungkin bisa menginspirasi buat kita semua. Silakan, Bu Titi. Baik, Bu Eli, terima kasih atas waktunya. Kami jauh hari sebenarnya sudah menyiapkan dua skenario, Bu Eli. Jadi, plan A itu ketika pembelajaran dengan tatap muka terbatas, dan plan B itu ketika kita PGJ. Sehingga ketika kita harus dengan, karena PPKM darurat, maka kita harus menggunakan daring, maka kita menggunakan skenario yang B atau plan B. Nah, skenario B itu kami lakukan jauh hari ketika daftar ulang siswa baru, ini untuk ayang MPLS, kami mendata kesiapan perangkat dari orang tua maupun dari siswa. Apakah siswa memiliki handphone, ada internetnya, atau komputer, laptop, dan sebagainya. Nah, itu kami data ketika saat daftar ulang siswa baru. Sehingga kami sudah siap ketika nanti pembelajaran harus dengan daring. Kemudian, setelah daftar ulang, kami mengumpulkan siswa, saat itu belum PPKM, yaitu kita kumpulkan orang tua siswa secara bergantian, supaya tidak terjadi kerumunan. Maka kita lakukan dengan beberapa hari dengan bersif. Nah, ketika kita ngumpulkan itu, kita sosialisasikan program sekolah, termasuk kurikulum sekolah, kemudian bagaimana pelaksanaan pembelajaran, seandainya dengan PTKM, atau dengan daring. Nah, itu sudah kami infokan dulu kepada orang tua, setelah daftar pulang. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kami membentuk grup BA, untuk paguyuban orang tua siswa. Jadi, ada grup orang tua. Di setiap grup orang tua itu, ada wali kelas, dan juga guru BK sebagai pendamping psikologi siswa, maupun orang tua. Itu untuk sarana komunikasi dengan orang tua. Nah, kemudian, Bu Eli, sebelum MPLS, kami karena sudah pasti bahwa ada PPKM mulai tanggal 3 Juli itu, maka kemudian kita menggunakan skenario B, yaitu dengan MPLS secara daring. Maka kemudian kami kumpulkan orang tua, tapi via virtual, melalui Zoom Meeting, kita berikan pembekalan kepada orang tua dan siswa. Bagaimana ketika orang tua harus mendampingi anak-anaknya ketika pembelajaran. Nah, itu sekaligus kami masukkan parenting di situ. Jadi, parenting khusus untuk yang siswa kelas, orang tua siswa kelas 7. Kemudian juga bagaimana cara menggunakan Zoom, cara membuka blog MPLS, kemudian cara memanfaatkan Google Form, dan sebagainya. Itu kami berikan pembekalan secara virtual. Baik kepada orang tua maupun siswa. Baik. Kemudian, setelah itu kita lakukan pelaksanaan MPLS QLE. Jadi, MPLS hari pertama itu kita buka pembukaan secara serentak bersama Bupati Bantul, itu via Zoom dan live melalui YouTube. Nah, kemudian kegiatan pelaksanaannya, kami mengkombinasikan beberapa media yang bisa kita gunakan, yaitu anak-anak mengikuti Zoom meeting dulu secara virtual itu 15 menit. Kemudian, anak-anak setelah mengikuti Zoom meeting selama 15 menit, akan melanjutkan dengan melihat materi secara utuh, termasuk kuis yang harus dikerjakan anak-anak, sebagai istilahnya post-test, atau untuk mengetahui ketercapaian apa yang sudah disampaikan, ketercapaian tujuan pembelajaran pada setiap sesinya. Nah, puis itu, anak-anak akan mengerjakan puis di situ, melalui blog yang kita buat, yaitu MPLS. Jadi, kita siapkan khusus blog untuk MPLS. Kemudian, setelah itu, pada hari kedua dan ketiga, sudah seperti itu. Nah, pada saat penutupan, kami penutupannya virtual Zoom meeting, dan anak-anak ada diminta mengirimkan video kreativitas, ini untuk mendata bagaimana anak-anak itu, mungkin kemampuan atau bakat-bakatnya yang dimiliki, itu anak-anak diminta membuat video, dan dikirimkan kepada kami, kepada panitia MPLS. Kemudian, video-video bakat minat itu, itu kita unggah dalam YouTube sekolah. Sehingga YouTube itu bisa ditayangkan, atau bisa dilihat oleh seluruh warga sekolah. Dan sekaligus itu sebagai pendataan untuk anak-anak yang punya bakat dan prestasi. Sedangkan untuk pembelajaran, yang kelas 7-8, Bu Eli, maaf, kelas 8-9. Untuk kelas 8 dan 9 itu, karena anak-anak sudah berpengalaman dengan kita selama satu tahun, maka ini lebih mudah bagi kita. Sehingga kita cukup memberikan pembekalan kepada orang tua, melalui informasi di grup Pak Bu Yuban Orang Tua Siswa, kita berikan pembekalan terkait juga dengan informasi kurikulum dan informasi segala sesuatu, kami kirimkan melalui grup Pak Bu Yuban Orang Tua Siswa. Nah, di situ pembelajaran juga kita laksanakan secara daring. Tapi kita juga memberikan fasilitas, Bu Eli, kalau anak-anak tidak punya fasilitas, mungkin pas saat itu rusak, karena menurut pendataan kami itu di tahun kedua ini anak-anak sudah memiliki fasilitas HP semua. Ketika tahun awal itu masih beberapa anak yang tidak punya fasilitas. Nah, itu kami menyediakan luring. Jadi, kita jadwalkan setiap Senin, orang tua yang mengambil materi dan mengambil berbagai hal, nanti hari Senin berikutnya akan dikumpulkan dan mengambil yang baru. Itu tetap kami fasilitasi. Jadi, seandainya ada anak maupun orang tua yang mungkin fasilitasnya itu mengalami kerusakan atau terbatas. Tetap kami fasilitasi walaupun menurut datanya, itu anak-anak sudah memiliki semua fasilitasnya. Jadi, pembelajaran juga melalui Zoom, melalui Google Meet, Google, apa itu, melalui Google Form, Google Classroom, melalui grup BA, Google Classroom, dan melalui berbagai teknik lainnya. Bahkan LKP, layanan MPP. Baik. Demikian, Bu El. Terima kasih, Bu Titi, sudah berbagi terkait dengan menyikapi kondisi pandemi, namun tetap bisa melakukan MPLS secara daring. Berarti MPLS-nya tadi, kalau tidak salah, tiga hari jadi ya, Bu, ya? Iya, benar, Bu El. Iya, tiga hari. Dan, di awali sebelum MPLS tadi, di sekolah Bu Titi, di SMP Negeri 1 Panda, itu dilakukan asesmen terlebih dahulu. Asesmen terhadap SARPRAS. Tadi saya sempat menunggu, terutama yang kelas siswa, kelas 8-9, itu didata dulu, barangkali ada perangkat yang rusak, bagi yang rusak, bisa diganti, dibelikan oleh sekolah handphone baru. Oke. Oke, terima kasih, Bu Titi, sudah berbagi praktik baiknya. Mungkin dari Pak Jabar, dari SMP Negeri 2 Maros, seperti apa, Pak? Menyikapi MPLS, kemudian tahun ajaran baru, bagi siswa kelas 7-8 maupun 9. Silahkan, Pak Jabar. Iya, Bu Elie. Saya sebenarnya, kami di Maros lebih bersyukur, mungkin ya, dengan teman-teman yang ada di Polo Jawa. Namun demikian, kendala-kendala, tetap ada. Pada prinsipnya, kami menginginkan agar semua anak terlayani dengan pendidikan. Jadi, tidak ada, tidak boleh ada anak-anak yang tidak belajar, tidak terlayani oleh pendidikan. Oleh karena itu, pada saat MPLS tahun pelajaran ini, kami menggunakan blended. Blended di samping tatap muka, kita juga menggunakan daring. dari kelas 7, tadi Ibu Titik juga menyampaikan, bahwa ada pendataan di awal ya, di awal pendatangan ulang itu, di mana siswa diminta untuk memasukkan, apakah mereka memiliki perangkat, kemudian bagaimana stabilitas jaringan internetnya, dan seterusnya. Itu semua kita data. Dari data itu, ditemukan bahwa memang ada anak dan orang tua yang tidak memiliki perangkat Android. Jadi, oleh karena itu, yang tidak menggunakan perangkat Android, itulah yang kita bawa ke sekolah untuk tatap muka terbatas. Sementara yang lain, sementara yang lain itu, menggunakan daring secara online, MPLS-nya. Jadi, kita combine seperti itu. Namun demikian, ada juga beberapa siswa yang mungkin dekat rumahnya dengan sekolah lebih dekat begitu, lebih memilih untuk tatap muka. Ya, dari hampir 40 persen, 40 persen anak-anak kita yang masuk tahun pelajaran ini, itu tatap muka. Yang selebihnya MPLS. MPLS-nya itu daring. Nah, kita combine. Nah, dari sana, dari sana kita memberikan bagaimana pembelajaran nanti pada saat tahun pelajaran. Jadi, materi-materi MPLS itu penguatan-penguatannya di samping materi MPLS sendiri juga penguatan terhadap bagaimana prokes yang baik pada saat nanti PTM. Ya, karena kita di Maros ini berharap bahwa dua minggu ke depan itu sudah kembali hijau, kembali hijau. Nah, sehingga kemudian kita bisa PTM. Boleh karena itu materi MPLS-nya bagaimana anak kita berbekali untuk prokes secara ketat nanti itu ya. Jadi, di situ muatannya yang lebih banyak. Ya, yang lebih banyak. Nah, untuk kelas 8 dan kelas 9, saya kira tidak terlalu rumit lagi ya dalam pembelajarannya jarak jauh. Namun demikian, namun demikian karena rencana kita ke depan ini nanti bulan Agustus, Agustus mudah-mudahan membaik dan melandai dan ada kecenderungannya hari ini, kecenderungannya menurun, maka kita akan melakukan PTM baik kelas 8, 7, 8, dengan 9 secara terbatas. Nah, oleh karena itu upaya-upaya yang kita lakukan ya tentu ya secara infrastruktur ya sudah kita siapkan. Nah, skenario-nya memang seperti itu mulai dari April, bahkan di bulan April itu kita sudah melakukan simulasi PTM sebenarnya sih di sekolah bagaimana mengevaluasinya dan seterusnya untuk menghadapi tahun pelajaran 2021-2022. Jadi, untuk itu di kelas 8 dan kelas 9 tidak terlalu rumit penanganannya karena sudah pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Hanya mungkin ada beberapa kelemahan-kelemahan kita sempurnakan. Ya, terutama dalam materinya, kemudian dalam evaluasi dan asesmennya. Lalu kemudian mungkin protokol kesehatan yang masih diingkatkan. Saya kira itu, Bu Eli, yang kami lakukan di Maros karena bersyukur masih relatif lebih ringan di bandingan. Di Maros, izin Pak Jabar, di Maros zona apa sekarang, Pak? Sekarang di Maros zona apa, Pak? Di Maros kuning. Oh, kuning, ya. Kuning ini, kuning. Ya, kuning. Lalu kemudian pemerintah Kabupaten Maros itu sudah ini mensonakan itu berdasarkan kecamatannya. Kecamatan. Kecamatan yang sudah hijau. Oke. Untuk SMP 2 Maros sendiri berada di kecamatan dengan zona apa, Pak? Di kecamatan Lau, kami ada di untuk desanya, kelurahannya zona hijau di kecamatannya kuning. Oke. Baik. Pantes tadi, kalau tidak salah, Pak Jabar mengatakan MPLS-nya secara blended, ya, Pak, ya? Benar. Blended. Sebelum kita... Ya, saya tergelitik. Kalau tadi Bu Titi menyampaikan di sekolahnya, karena zona merah, ya, Bu, ya, dibantul, ya. Jogja parah sekali. Itu kan full daring untuk MPLS-nya. Nah, kalau MPLS yang blended itu seperti apa, ya, Pak? Kalau pembelajaran dengan blended learning kita bisa pahami. Tapi MPLS dengan blended seperti apa, Pak, yang dilakukan oleh SMP 2 Maros? Ya, sama sama saja, sih, dengan pelajaran dengan blended learning yang di pembelajaran. Jadi, ada beberapa siswa, ya, siswa yang kita tetap bukakan, kemudian ada juga yang di-offline-kan. Maksud saya, di-online-kan. Ada offline, ada online. Kemudian, ada beberapa tugas-tugas yang memang harus dikerjakan secara daring. Ada juga tugas-tugas yang harus dikerjakan secara online. Apa, offline. Jadi, digabungkan saja, ya. Digabungkan. Kemudian, saya lupa tadi, Bu Eli, bahwa MPLS-nya 4 hari, ya. Oke. MPLS-nya 4 hari. Ya, 4 hari. Karena kami memberikan satu hari itu penguatan memang khusus untuk prokes. Kita tanggung untuk prokes. Jadi, dua hari terakhir itu, ya, dua hari terakhir itu, ya, kita menggunakan blended. Yang dua hari sebelumnya itu, kita menggunakan PTM, dan sebagian lagi ada yang di, apa namanya, olehinkan. Jadi, hampir semua, ya, menggunakan blended dan, blended learning. Baik. Baik, terima kasih Pak Jabar yang sudah berbagi terkait bagaimana penyelenggaraan MPLS dan menyikapi tahun pelajaran baru di SMP Negeri 2 Maros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Baik, Sobat SMP, tidak lengkap apabila kita tidak mendengar penjelasan dari yang berkompeten, yang menangani rules-nya PTM ataupun pembelajaran di masa pandemi COVID ini. Mungkin kita mendengarkan dulu penjelasan dari Ibu Nini. Bu Nini, kita ingin tahu, Sobat SMP tentunya ingin tahu, seperti apa sih kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Kita tahu peraturan, regulasi sudah dikeluarkan, namun kondisi belum juga, kondisi pandemi belum juga melandai. Sementara diskresi, ruang diskresi itu secara tertulis belum ada, tetapi Alhamdulillah kalau kita dengar tadi Bu Titi dan Pak Jabar, dengan berbekal praktik baik serta pengalaman tahun baru, mencoba tetap melakukan pembelajaran dengan moda daring, bahkan ada yang bagian tertentu dilakukan secara blended learning. Mungkin dari sisi kebijakan pemerintah dalam hal ini seperti apa, Bunini? Supaya Sobat SMP kita lebih paham lagi. Silahkan Bu Nini. Baik, Mbak Eli, terima kasih. Menarik sekali tadi ya, best practice dari dua praktis ini yang disampaikan, yang ini mewakili luar Jawa, kebetulan luar Jawanya jauh lebih safe gitu ya, dan ada perwakilan dari dalam Jawa gitu, dan Bu Titi ini dari Jogja, ini memang Jogja juga sedang meninggi ya Bu kurvanya. Sedang membara ya Bu Jogja? ini memang cocok ya, teori yang disampaikan oleh para pakar epidemiolog bahwa COVID-19 ini memang merebaknya itu justru di perkotaan, jadi kalau daerah-daerah yang memang agak pinggir, daerah-daerah pedesaan itu memang relatif jauh lebih aman. Baik, Mbak Eli, kalau tadi Mbak Eli menyampaikan bahwa saya adalah bagian dari pembuat kebijakan, ini mungkin saya ralat ya. Saya tugasnya mengawal kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Pak Menteri, Mas Menteri, dan jajarannya gitu kan ya. Saya yang buat ini Mbak nantinya. Kita mengawal kebijakan ya Bu Dini. Kita mengawal kebijakan, iya baik. Baik, kalau kita bicara masalah kebijakan mungkin kita bisa class back sedikit ya. Di tahun 2020 dimana itu adalah saat pertama kali Indonesia terkena dampak pandemi dan menyebabkan semuanya harus terhenti dan kita tahu bersama bahwa saat itu kebijakannya yang diambil oleh Kementerian adalah pembelajaran secara jarum jauh. Nah, mulai satu semester berjalan ini sudah mulai dirasakan ya. Hawa-hawa ketidak efektifan PJJ dengan segala macam problematikanya yang cukup dramatis juga ada gitu ya. Nah, ini kemudian juga ancaman learning loss yang sudah mulai didengung-dengungkan ketika PJJ ini tidak efektif dan tidak bisa mewadai proses pembelajaran yang baik. Nah, ini menjadikan nampaknya menjadikan pemerintah selalu berpikir untuk optimis ke depan bahwa tahun 2020 di semester dua itu harapannya sudah piknya Indonesia terhadap dampak pandemi ya. Kemudian berharap semakin ending tahun 2020 itu semakin melandai seperti itu. Nah, kalau kita runut juga di kebijakannya dan ketika itu di tahun 2020 kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan proses pembelajaran di masa pandemi ini ada tiga kali pemerintah mengeluarkan yaitu dengan SKB empat menteri yang dikeluarkan secara tiga tahap berturut-turut dimana kalau kita cermati isinya itu memang sebuah semangat ya sebuah optimisme bahwa pembelajaran tatap muka itu semakin didorong walaupun di kebijakan yang pertama itu nampak sekali kehatian-hatian pemerintah untuk membatasi mengatur sedemikian ketatnya bahwa yang hanya boleh tatap muka adalah yang zona hijau artinya yang zona haman kemudian yang kebijakan yang kedua ini sudah mulai zonanya itu diperlebar di zona kuning itu boleh melaksanakan tatap muka karena semakin lama PJC itu semakin problematikanya semakin banyak dan kekhawatiran tentang lendang les itu semakin nampak kemudian yang SKB yang ketiga itu kalau kita cermati ini juga semakin melonggarkan karena kebijakan untuk menentukan TTM atau tidak itu dikembalikan kepada daerah jadi pusat sudah tidak lagi secara ketat untuk mengawal tapi sekarang kewenangan kendali itu diserahkan kepada daerah dan diserahkan daerah memutuskan apakah wilayahnya akan tatap muka atau tetap daring tapi tetap imbuannya adalah tatap muka dengan ketentuan protokol kesehatan yang diatur dalam potazonasi itu tadi nah kemudian di awal tahun 2021 pemerintah semakin optimis ya bahwa kayaknya peak pandemi yang menghantam Indonesia sudah tahun 2021 akan melandai berakhir ya nah tapi kodoh Allah ya manusia hanya bisa memprediksi tapi memang takdir Allah ternyata malah justru di hampir memasuki semester kedua ya di awal-awal semester kedua tahun 2021 Indonesia justru sedang berada di puncaknya dengan pandemi varian baru ini yang nampaknya membuat semua kebijakan jadi kehilangan arah ya kalau saya melihat nah namun demikian ah sorry sebelum ke sana ini di awal tahun 2021 pemerintah kembali menurunkan SKB 4 Menteri dengan kooptimisannya itu tadi bahwa kondisi akan membaik itu turun kembali kebijakan SKB 4 Menteri yang keempat disitu mengatur tentang panduan membelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi nah ini ini artinya kalau kita melihat ya isi kebijakannya itu sudah semakin jelas bahwa keinginan untuk tatap muka itu di tahun ajaran 2020-2021 itu memang kencang sekali dari pihak kementerian nah walaupun ini juga harus berdebat dengan para praktisi para pengamat publik gitu ya bahwa apakah yakin gitu ya bahwa apa namanya kementerian ini akan pembelajaran ini akan dilaksanakan secara tatap muka nah ini memang dilematis ya karena di satu sisi mainstream mainstreaming tentang ketidak efektif dan ketidak efektifan PJJ itu semakin dirasakan gitu nah di satu sisi juga para pengamat apa masyarakat ini masih mengkritisi gitu ya kan ini pandemi belum selesai loh Indonesia itu belum berhasil mengatasi pandemi nah seperti itu nah tapi kayaknya pemerintah tetap yakin optimis dan turunlah SKB 4 Menteri yang keempat itu di tahun 2021 dimana isinya itu tentang panduan-panduan ya bagaimana sekolah nanti ketika di tahun ajaran baru 2020-2021 itu bisa diharapkan bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas dalam kondisi pandemi nah apa saja yang diatur di sana tentu adalah prosedur tatap mukanya itu sendiri yang di masa pandemi itu seperti apa dan ini sudah teknis banget memang SKB yang keempat ini kemudian juga prota-prokesnya seperti apa termasuk prasyarat ketika sekolah itu akan tetap muka bahwa sekolah harus diharuskan untuk mengisi daftar periksa yang sebenarnya daftar periksa ini juga sudah diharuskan di tahun 2020 tapi ini menjadi prasyarat dikeluarkan lagi di tahun 2021 bahwa tatap muka boleh dilaksanakan kalau sekolah itu sudah yakin memenuhi daftar periksa kemudian di sana juga diatur diberikan panduan tentang bagaimana melaksanakan pembelajarannya secara teknis jadi mulai dari RPP kemudian cara menyusun jadwalnya seperti apa kemudian cara penyusunan kurikulumnya di masa pandemi yang pertemuan anak-anak itu tidak bisa maksimal dan hanya dibatasi maksimum 2 jam ketika itu nah ini seperti apa mengatur kurikulumnya sampai seperti itu nah inilah inspirasi-inspirasi yang dihadirkan di dalam SKB yang keempat yang intinya ini adalah sebuah optimisme pemerintah untuk tahun ajaran baru itu bisa dilakukan secara tatap muka walaupun akhirnya kondisi apa ya seperti judulnya topik benjang-benjang ini kan ya antara optimisme dan realitas ternyata tanya memang tidak memungkinkan untuk membuka tatap muka dan apa ya banyak pihak yang saya rasa belum berani ya dalam kondisi Indonesia karena justru menjelang tahun ajaran baru ini Indonesia berada pada puncak kedua pandemi yang jauh lebih dahsyat nah itu tapi di PTM yang keempat ini Mbak Eli kalau saya boleh sampaikan ada kata kunci yang ini masih menjadi pengaman ya jadi karena pemerintah ini juga dikritisi ya ketika begitu yakinnya akan melakukan tatap muka itu masih ada kata kunci pengaman ya dimana PTM itu bukanlah suatu keharusan tapi keputusan itu kembali diserahkan kepada daerah dan satuan pendidikan jadi daerah selaku pemegang otoritas kewenangan untuk memutuskan kebijakan dan juga satuan pendidikan satu lagi juga dalam SKB tersebut juga mengakomodir peran serta masyarakat untuk memutuskan apakah dia anaknya boleh diizinkan untuk tatap muka atau tatap daring kalau mereka keberatan sekolah harus memfasilitasi kedua-duanya baik yang mau daring maupun yang mau ikut secara luring nah barangkali itu dulu Mbak Eli kalau untuk mengantar kebijakan yang saya bisa sampaikan ya luar biasa Bun ini begitu komprehensifnya penjelasan terkait dengan kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 seperti kita ketahui walaupun tahun lalu kita terkaget-kaget dan terkagok-kagok karena tidak siap menghadapi PJJ tetapi kita dengar tadi dari Bapak Ibu praktisi pendidikan dengan berbekal pengalaman dan praktik baik tahun lalu beliau-beliau sudah menyiapkan plan A plan B pemerintah pun sudah memberikan berbagai banyak peluang dan ruang diskresi untuk menyelenggarakan pendidikan yang paling dimungkinkan dan yang paling aman bagi para pihak dalam hal ini pendidik dan peserta didik oh iya Bun ini terlepas dari optimisme kemudian kita pun menyadari begitu banyak kendala yang dihadapi kita menyadari dengan PJJ yang berlangsung pada tahun pelajaran 2020-2021 kemarin dimana terjadi stunting of learning yang pada akhirnya learning loss yang terjadi lahirlah generasi dengan title LC lulusan COVID ya semoga tidak semuanya semoga tidak semuanya siswa lulus dengan stunting dari sisi kognitifnya maupun skillnya terlepas dari semua upaya kebijakan dan berbagai hal yang sudah dilakukan dan disiapkan secara normatif kita ketahui bahwa di SKB 4 Menteri tentang penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 disana jelas dinyatakan secara tersurat bahwa layanan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTN terbatas dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ wajib diberikan oleh sekolah jadi ada kata wajib wajib diberikan oleh sekolah setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan itu divaksin divaksin COVID-19 secara lengkap dan targetnya paling lambat pada tahun ajaran dan tahun akademik 2021-2022 sudah terpenuhi artinya tidak harus start di awal tahun pelajaran tetapi dalam kurun waktu tahun pelajaran 2021-2022 ini sudah terpenuhi nah kalau itu sudah terpenuhi semua untuk vaksinasinya maka wajib diselenggarakan PTM terbatas atau PJJ nah sejalan dengan upaya vaksinasi kepada para pendidik dan tenaga kependidikan tersebut faktanya data kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia makin meningkat pesat bahkan kita berada di ranking satu dunia untuk kasus terkonfirmasi positif COVID demikian juga kasus kematian walaupun banyak juga kasus yang berhasil selamat sehat kembali setelah terpapar COVID-19 bahkan data yang kami kutip sampai dengan 15 Juli 2021 mencapai 523.695 kasus bahkan dalam instruksi Mendagri nomor 20 tahun 2021 memperluas atau menambah cakupan provinsi dan kabupaten kota yang ditetapkan pada kondisi darurat dan kondisi diperketat nah tadi memang Bu Titip Buninip mengatakan bahwa di SKB 4 Menteri tersebut memberikan kelonggaran bahwa PTM tidak harus dilakukan dikembalikan lagi kepada keputusan pemerintah daerah dan peran serta masyarakat tetapi di klausul ini mengatakan wajib apabila sudah dilakukan vaksinasi sementara vaksin juga dilakukan secara masif kasus pun masif bertambah nah dengan kondisi ini apakah vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan tersebut masih bermakna karena faktanya kita tetap belum bisa melakukan PTM terbatas tersebut dan bagaimana dengan sekolah yang berada di zona hijau yang sudah atau akan memulai PTM terbatas tetapi pendidik dan tenaga kependidikannya belum divaksin jadi ini sebuah fenomena yang agak kontradiktif ada satuan pendidikan atau satuan pendidikan yang berada di zona tertentu semua pendidik tenaga pendidikannya sudah divaksin tapi dia berada di zona merah sebaliknya ada wilayah yang belum divaksin atau belum 100% divaksin tetapi berada di zona hijau bagaimana dari perspektif Bu Nini selaku tim di Direktorat SMP khususnya di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mohon silakan Bu Nini Ya waduh ini pertanyaannya berat banget ini baik saya coba untuk merespon apa yang Bu Nini tanya barangkali menjadi salah satu hal yang perlu dicermati juga oleh Kementerian untuk Kementerian Pendidikan